Manusia Serigala Jilid 18. Siapakah orang itu? Kedengarannya dia tak bermaksud memusuhi aku, demikian ia berpikir. Setibanya di kamar sebelah, tiba-tiba terdengar orang yang berada di belakangnya tertawa terkekeh-kekeh menyusul kemudian jalan darahnya yang tertotok pun dibebaskan. Dengan penuh keraguan dan ingin tahu si kakek cebol segera membalikan badan, tapi setelah mengetahui siapakah orangnya, dia sendiri pun tak tahan ikut tertawa geli. Ternyata orang itu tak lain adalah Pangeran Serigala Langit Sik Tiong Giyok. Sambil menahan rasa gelinya kakek cebol segera mengomel, ah ah ah, rupanya kasih bocah yang sedang main setan, masa dengan aku si orang tua pun berani bergurau. Bila aku tak berbuat begini, kau tentu tak akan pergi, dan seandainya sampai terluka bukankah urusan akan semakin beraber? Kau tahu racun apakah yang ditebarkan di sana? Bubuk racun penghancur tulang dari si iblis perempuan picu, bukankah begitu? Nah, kalau tubuh kita sampai terkenal sedikit saja, siapa yang dapat menolong? Bocah muda, tak nyana kau memang hebat, biar kecil orangnya hebat otaknya, kau tak malu menjadi putra angkat si kakek serigala. Tapi kau telah mengelabungi tiga manusia jelek dari sewan habis-habisan. Yee, ah ah, apa boleh buat? Sik Tiong Giyok tertawa, siapa suaruh diamanawan aku duluan. Hei anak muda, kalau bicara harus mengetuk sanubari sendiri lebih dulu, tiga bersaudara jelek khusus mengundangmu untuk menyembuhkan penyakit yang diderita putrinya, untuk itu mereka telah membayar mahal, apakah kau ingin mencoba menghindarkan diri? Aku toh bukan tabib mana mungkin bisa menyembuhkan penyakit, apalagi kau toh sudah mengetahui bagaimana kero menyembuhkan penyakit tersebut? Sekalipun aku dapat menyembuhkan penyakit aneh itu, sayang sekali aku tidak mengerti soal 12 jurusilmu cacat. Sik Tiong Giyok menjadi keheranan, mengobati penyakit adalah mengobati penyakit, mengapa kau hubungkan DGN 12 jurusilmu cacat? Aku ingin bertanya kepadamu, ilmu Tianlongeng dari 12 ilmu cacat tersebut merupakan kepandayan macam apa? Semua jurus serangan dari 12 ilmu cacat merupakan serangan yang ganas dan buas, hanya jurus itu saja yang digunakan untuk menangkis dan memunahkan ancaman musuh, Dari mana kau bisa tahu kalau ilmu tersebut terdapat dalam 12 ilmu cacat? Sebab di antara 12 ilmu cacat ada 10 jurus merupakan jurus jahat dan cuma jurus Tianlongeng yang bisa memunahkannya, mengerti? Dulu ketiga orang manusia jelek pernah mengikuti ayah angkatku banyak tahun, apakah mereka tak pernah mempelajari kepandayan tersebut? Ayah angkatmu itu paling mencurigai orang lain, bahkan kedelapan orang muridnya saja hanya bisa 35 jurus, tentu saja tiada kesempatan bagi ketiga manusia jelek itu untuk mempelajari kepandayan tersebut. Tapi aku telah mempelajari seluruhnya. Yee aaa, siapa suruh kau menjadi putranya, orang tua mana di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya sendiri, kata kakek cebol tertawa. Si Tiong Gio ikut tersenyum. Kalau begitu hanya aku seorang dalam dunia persilatan saat ini yang bisa memergunakan ilmu cacat. Apalagi yang mesti dikatakan, sekarang tinggal melihat bagaimana caramu menampilkan diri di dalam dunia persilatan, tapi kau harus tahu, meskipun bunga botan itu indah dipandang namun ia tumbuh karena ditunjang daunnya, bila suatu saat kau berhasil nanti, jangan lupa pula dengan orang-orang lain yang menunjamu, mengerti? Maksud paman guru cebol, aku harus bersekongkol dengan ketiga manusia jelek itu tanya si Tiong Gio sambil mengerdipkan matanya berulang kali. Benar kakek cebol mengangguk, hanya tiga manusia jelek yang bisa menunjamu, bila hal ini berhasil maka usahamu untuk memimpin dunia persilatan menjadi mudah sekali. Bila aku membohongi mereka terus, apakah hal ini tak akan menimbulkan kemarahannya tanya si Tiong Gio sambil berkerut kening? Kakek cebol segera tersenyum. Aku punya akal untuk menghadapinya, sekarang kau boleh berlagak sakit dan tak bisa bangun, bila kita sudah sampai di Tiong Lesan nanti, aku baru mengusahakan carol lain. Tidak bisa, si Tiong Gio cepat-cepat mengeleng, aku sudah bosan tidur terus, apalagi kalau sampai menjadi sakit sungguhan karena kebanyakan tidur, ini bisa berabe. Lantas apa rencanamu sekarang si Tiong Gio tertawa? Cukup kau akui bahwa kaulah yang membebaskan jalan darahku, nah ayoh berangkat kita bersama-sama menonton keramaian. Begitu selesai berkata dia segera melompat keluar lebih dulu dari ruangan tersebut. Kakek cebol membuka mulutnya seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun karena orangnya sudah lenyap, terpaksa dia pun menyusul di belakangnya. Malam amat kelam, namun dari sisi pantai sungai terdengar suara orang sedang bertarung. Waktu itu tiga orang manusia jelek dari Sewon sedang bertarung melawan tujuh orang lelaki berpakaian ringkas, mereka semua mengenakan kain kerudung muka berwarna hitam sehingga tidak kelihatan wajah aslinya. Namun ditinjau dari potongan badannya, mereka semua adalah pemuda-pemuda kekar. Saat itu terdengar si menantu bermuka jelek. Kuan Sim mendengus dingin dan berseru, sudah puluhan tahun lamanya kami berkelana di dalam dunia persilatan, kami percaya belum pernah membuat perselisehan dengan siapapun, tapi kali ini kalian telah melakukan penyergapan, sesungguhnya apa maksud dan tujuanmu? Ketujuh orang manusia berkerudung itu saling berpandangan sekejap, lalu seorang di antaranya berkata, kejadian ini timbul karena kesalahan paham, harap lociampuai bertiga sudi memaafkan. Berada dalam keadaan demikian, maka bila pihak lawan sudah mengaku sebagai suatu kesalahan paham maka menurut peraturan dunia persilatan hal ini berarti pula sebagai pengakuannya telah kalah sehingga seharus pihak lawan tak boleh menanyakan latar belakangnya lebih lanjut. Oleh sebab itulah si menantu bermuka jelek Huan Sim segera mengerutkan dahinya. Selang sesaat kemudian, si duka bermuka jelek Huan Ki berkata pula, kalau memang peristiwa ini timbul karena kesalahan paham, itu berarti tiada alasan bagi kita untuk bermusuhan lagi, namun paling tidak tentunya kau harus melaporkan dulu siapa nama kalian. Pemimpin dari ketujuh orang itu segera menjawab, sudah berulang kali kami katakan kalau kejadian ini timbul karena kesalahan paham, mengapa sih lociampuai bertiga harus mendesak kami terus-menerus? Si guntur bermuka jelek Huan Siau mendengus dingin, HMM, masa ada kejadian yang begitu kebetulan di dunia ini? Kalian kelewat memandang rendah kami bertiga dari Sewan. Pokoknya sebelum kalian menyebutkan nama kamu semua, kami pun tak akan menyudahi persoalan ini, kalau tidak bagaimana mungkin kami bisa menancapkan kaki lagi di wilayah Sewan. Lantas apa keinginanmu? Tanya orang itu dingin. Tidak ingin apa-apa, tapi kalian pun jangan harap pergi dari es ini dengan aman. Mendengar perkataan tersebut, ketujuh orang berkerudung muka itu segera saling memberi tanda, tiba-tiba mereka meloloskan pedang, di antara kilauan cahaya tajam tujuh bilah pedang menyapu bersama ke arah tiga manusia jelek dari Sewan. Melihat serangan ini, Huan Siau tertawa terbahak-bahak, haaa, haaa, akhirnya Seng Rase memperlihatkan juga ekornya, apakah kira kalian ini pun termasuk suatu kesalahan paham? Sambil menghimpun tenaga dalamnya, dia melepaskan dua buah bacokan secara beruntun. Perlu diketahui, si guntur bermuka jelek Huan Siau termasuhur di dalam dunia persilatan karena pukulan guntur apinya, ilmu pukulan tersebut merupakan salah ilmu silat yang ampuh, setiap serangannya selalu membawa suara gemuruh yang memekakkan telinga. Begitulah, ketika dia mengayunkan sepasang tangannya tadi, tiba-tiba saja muncul segumpal bunga api di susul ledakan dasyat yang memekakkan telinga, segulung kekuatan yang maha dasyat langsung menyambar ke muka. Kabut pedang yang diciptakan ketujuh orang manusia berkerudung itu segera terhajar telak hingga bergetar dan bubar kemana-mana. Sambutlah lagi dua pukulanku ini. Tubuh berputar kencang, sepasang lengan mendayung menciptakan satu gerakan melingkar kemudian dua buah pukulan dilepaskan lagi ke depan. Di antara kilauan cahaya api, suara gemuruh yang bergema kedengaran lebih memekakkan telinga. Waktu itu ketujuh orang manusia berkerudung muka itu sedang menghimpun kembali hawa pedang masing-masing, ketika serangan maut menyambar datang, serentak mereka mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi ancaman. Dengan susah payah, angin serangan si guntur bermuka jelek berhasil juga dibendung mereka. Menantu bermuka jelek Huan Sim yang melihat keadaan ini segera memberi tanda kepada saudaranya, mereka berdua segera mendengus dan maju bersama ke depan. Dalam waktu singkat ketiga orang bersaudara itu sudah mengambil posisi segitiga dan pelan-pelan mengayunkan telapak tangan kanan mereka bersama. Apabila pukulan api guntur dari Huan Siau, cakar tanpa bayangan dari Huan Ki dan jari bintang langit dari Huan Sim dilontarkan bersama-sama dapat dipastikan ketujuh manusia berkerudung kepala itu tak akan lolos dari musibah. Dalam keadaan yang amat kritis inilah tiba-tiba tampak sesosok bayangan hitam meluncur masuk ke tengah arena dengan kecepatan luar biasa, begitu munculkan diri orang itu segera berseru keras, Cilian Jip Kiam cepat mundur. Kemampuan kalian tak akan mampu menghadapi Hian Gun Sao Kut dari mereka. Siapakah kau tegur si duka bermuka jelek sambil tertawa, apakah kau sanggup menghadapi Hian Gun Sao Kut kami? Sembari berkata dia awasi pendatang itu dengan seksama, ternyata orang itu berdandan sangat aneh, pakaiannya setengah berbentuk jubah pendeta dengan bagian lehernya digantungi sebuah gelang besar, rambutnya sepanjang bahu dan mukanya bengis. Menantu bermuka jelek Huan Sim yang menyaksikan raut wajah orang itu segera berseru keras, rupanya manusia yang lolos dari musibah di Bukit Serigala tempoh hari, kini muncul kembali untuk membuat keonaran. Ternyata manusia aneh itu tak lain adalah Pet Wong Sin Mosia Yeu, ketika mendengar perkataan mana dia tertawa seram, tajam amat pandangan Matu Chao Lotoa, tak nyana masih kenali diriku. Si duka bermuka jelek Huan Ki segera berkata pula, tampangmu yang jelek dan aneh memberi kesan yang mendalam sekali bagi siapapun yang melihatnya, tentu saja kami tidak akan melupakan dirimu dengan begitu saja. Pet Wong Sin Mosia segera tertawa. Biarpun mukaku ini kurang sedap dipandang, sayang sekali wajah kalian bertiga pun tidak termasuk tampan. Menantu bermuka jelek Huan Sim mendengus, HMM, biarpun tampang kami jelek, namun hati kami tidak jelek. Haa, 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 sering ku dengar orang berkata, tahu orangnya tahu wajahnya belum tentu tahu hatinya, siapa sih yang mengetahui hati kalian jelek atau bagus, kecuali kalian dapat mengeretnya keluar serta diperlihatkan kepadaku. Oleh karena kemunculan Pet Wong Sin Mosia yang sangat mendadak ini, Cilian Jip Kiam telah manfaatkan peluang itu untuk mengundurkan diri dari sana. Sementara si guntur bermuka jelek Huan Siau sedang merasa jengkel dan gusar ketika mendengar perkataan itu, mementak keras, asal kau memang punya kemampuan tentu saja akan kulihatkan kepadamu. Baiklah, kata Pet Wong Sin Mosia sambil tertawa, kali ini merupakan saat kedua bagiku muncul di dunia persilatan, biarlah kugunakan kalian bertiga sebagai kelinci percobaan. Kongsun Suwon yang kebetulan baru muncul dari ruangan segera berteriak keras sesudah mendengar ucapan itu, tiga bersaudara jelek, kalian tak perlu tergesa-gesa, asal membekuk siluman jangan lupa dengan bagianku. Sekali lagi Pet Wong Sin memendongakan kepalanya dan tertawa tergelak, haaah, haaah, rupanya ada satu lagi yang bosan hidup. Bagus, bagus sekali, hari ini aku akan berbuat kebajikan dengan mengirim kalian semua menuju ke neraka. Tak usah ngebacor dulu yang muluk-muluk, jengek-kakek cebol sambil tertawa, untuk membereskan manusia macam kasih tak perlu kami turun tangan bersama. HMM, kepandayan yang kalian miliki masih belum cukup untuk menghadapi seranganku, siapa sih yang kau andalkan untuk menghadapiku? Cepat suruh diat tampilkan diri. Tiba-tiba dari balik kegelapan terdengar suara Sik Tiong Giok berseru keras, dalam pertarungan di bawah tebing HWEB Gia tempoh hari, kita masih belum selesai menentukan siapa yang lebih unggul, mengapa tidak kita lanjutkan pertarungan tempoh hari itu di sini. Selesai berkata pemuda itu milah yang turun di hadapan Pet Wong Sin Mo dengan dada dibusungkan dan sikap santai. Kemunculan Sik Tiong Giok yang sangat tiba-tiba ini bukan saja mengejutkan Pet Wong Sin Mo, bahkan ketiga manusia jelek dari Seewon pun turut terkejut, segera pikirnya, aneh, bukankah jalan darah bocah ini tertotok dan tubuhnya masih menderita penyakit parah, mengapa dia bisa muncul di sini? Sementara mereka masih termenung, Pet Wong Sin Mo telah menjengek sambil tertawa useram, Heheheheh, bocah cilik, apakah kau masih berkemampuan untuk bertempur? Sik Tiong Giok segera tersenyum, jika tidak percaya, mengapa tidak segera dicoba? Belum selesai dia berkata, Pet Wong Sin Mo telah mendengus dingin dan secepat kilat menerjang ke muka. Tangan kirinya melepaskan pukulan kepalan, dan sementara tangan kanannya melepaskan pukulan telapak tangan. Dua gulung tenaga pukulan yang mahadasyat pun segera meluncur ke depan dan menghantam Sik Tiong Giok. Menghadapi ancaman tersebut, anak muda itu tertawa, dia berkelit ke samping dengan gerakan kelitan serigala lalu mendekati Pet Wong Sin Mo dan menyambar telapak tangan lawan dengan jurus cengkeraman serigala, menyusul kemudian sikutnya menyodok ke depan dan dari gerakan menyodok gendang serigala langit berubah menjadi ilmu Kina Jiu. Pertarungan yang berlangsung antara kedua orang ini boleh dibilang merupakan jurus-jurus adu jiwa, dalam waktu singkat sekeliling arna sudah diliputi debu dan pasir yang berterbangan memenuhi seluruh angkasa. Bla'am, bla'am. Dua kali benturan keras yang memperdengarkan ledakan dasyat membuat Pet Wong Sin Mo dan Sik Tiong Giok masing-masing mundur tiga langkah ke belakang. Mendadak terdengar si kakek cebol berseru keras, mari kita maju bersama, jangan lepaskan gembong iblis ini dari tempat ini, kita harus melenyapkan pembawa bibit bencana ini. Tiga manusia aneh dari Sewan menyahut dan menyebarkan diri serta mengurung Pet Wong Sin Mo di tengah arna. Menghadapi kepungan tersebut, Pet Wong Sin Mo tertawa terbahak-bahak, telapak tangannya segera diputar satu lingkaran dan melepaskan sebuah pukulan yang persis menyambut datangnya ancaman dari si guntur bermuka jelek Huan Siau. Bla'am. Hentakan keras yang memekatkan telingan diiringi percikan bunga api kemana-mana, angin puyuh dan hujan debu segera menyelimuti angkasa. Berada dalam keadaan demikian, cepat-cepat iblis tua itu berkelit ke samping untuk menghindarkan diri, siapa tahu si duka bermuka jelek Huan Ki telah menyambar pinggangnya dengan ilmu cakar tanpa bayangan. Iblis tua itu memang lihai, cepat-cepat dia mengeluarkan ilmu langkah engkau heng dan berkelit ke samping tetapi di situ telah menantisi menantu bermuka jelek Huan Sim dengan ilmu jari bintang langitnya. Sebaliknya si kakek cebol dengan mengandalkan tubuhnya yang pendek kecil menyelinap kian kemari khusus mencari peluang yang baik untuk melancarkan sergapan. Sebaliknya si ktiong giyok menghususkan diri dalam pertarungan adu kekerasan, setiap serangan yang dilontarkan selalu penuh di tenaga murni yang menimbulkan deruan angin puyuh. Di bawah kerubutan lima orang jago lihai tersebut dalam waktu esingkat Pat Wong Sin Mo telah dibuat kalang kabut takkaruan, otot-otot hijau pada jidatnya pada menongol keluar semua karena mendengkol. Andai kata dia tidak mengandalkan jurus-jurus simpanannya yang tangguh, mungkin semenjak tadi dia sudah keok di tangan musuh. Pat Wong Sin Mo mulai sadar bahwa keadaan sangat tidak menguntungkan posisinya hari ini, bila sekali roboh di tangan mereka, jangan harap jiwa bisa diselamatkan lagi. Sebagai orang yang cerdik dan berpikiran panjang, tentu saja iblis tua itu tak mau mati konyol, maka timbul niatnya untuk mengambil langkah seribu. Sayang sekali tiga manusia jelek, si cebol dan si tiong giyok sudah mempunyai niat untuk membunuhnya, tentu saja. Orang-orang itu tidak akan melepaskan lawannya dengan begitu saja, tak heran kalau serangan demi serangan yang mereka lepaskan kian lama kian bertambah gencar. Lama-kelamaan Pat Wong Sin Mo mulai mandi keringat, napas dan hawa murninya mulai tersendat-sendat, posisinya makin lama semakin bertambah kritis. Menantu bermuka jelek Juan Sim yang menjumpai keadaan tersebut segera berteriak keras, gembong iblis itu sudah tak mampu menahan diri lagi, ayuh kita perketat serangan, hari ini kita harus melenyapkan bibit bencana ini dari muka bumi. Belum selesai dan membentak, mendadak dari kejauhan sana bermadatang suara pekikan keras yang menggidikan hati, lalu dari tengah udara meluncur datang sesosok bayangan hitam. Gerakan orang itu sangat cepat, baru saja pekikannya bergema, orang itu sudah melayang turun di hadapan Pat Wong Sin Mo, ternyata dia adalah seorang manusia jangkung berbaju hitam. Pat Wong Sin Mo yang sudah terlalu lelah dalam menghadapi pertarungan, saat itu mulai pusing dan panik, padahal kekatnya dia tak bisa membedakan lagi mana kawan-mana lawan. Begitu manusia aneh itu munculkan diri, dia segera menghimpun tenaga dalamnya ke dalam tangan kanan dan menggunakan lima pukulan Kyo Yew Top Chiang menghantam perut orang tadi. Menghadapi ancaman tersebut, manusia berbaju hitam itu sama sekali tidak menghindar, dia mengebaskan ujung bajunya dan tahu-tahu sudah menyambar pergelangan iblis tersebut. Kemudian sekali menggetar, dia sudah melemparkan tubuh iblis tua tersebut sejauh tiga lima kaki dari posisi semula bahkan bentaknya keras-keras, mengapa tidak segera kabur. Pat Wong Sin Mo tertegun, lalu tanpa banyak bicara melompat bangun dan melarikan diri terbirit-birit dari es itu. Dalam waktu es singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Ketika melihat munculnya manusia jangkung berbaju hitam tadi, diam-diam ketiga manusia jelek dari Sewan merasa gembira, mereka mengira Pat Wong Sin Mo bakal menemui naasnya di situ. Diluar dugaan manusia berbaju hitam itu justru telah menyelamatkan jiwanya, menanti dia sadar kalau keadaan tak beres, Pat Wong Sin Mo sudah keburu-kabur jauh tak mungkin bisa dikejar lagi. Dengan terjadinya peristiwa ini otomatis semua amarah dari tiga manusia jelek, si Cebol dan si Tiong Giyok dilimpahkan ke atas tubuh manusia aneh berbaju hitam itu. Si Tiong Giyok yang pertama-tama tak mampu menahan diri, dengan suara dalam segera bentaknya, mengapa kau menyelamatkan jiwa gembong iblis itu? Siapa namamu? Sewaktu berada di Bukit Dian Piansan kau pernah bertanya hal yang sama, sudah ku katakan aku tak punya nama, jawab manusia aneh berbaju hitam itu dingin. Mengapa kau harus menolong Pat Wong Sin Mo? Tahukah kau, dia adalah manusia jahat? Orang baik atau orang jahat bukan urusanku, ingin menolong atau membunuh adalah urusan pribadiku, mau apa kau mencampurinya? Si Tiong Giyok mendengus, HMM, kau membantu kau melaknat melakukan kejahatan, itu berarti kau pun seorang jahat pula. Di dalam gusarnya pemuda itu segera mencaci maki orang itu habis-habisan. Tapi manusia aneh berbaju hitam itu tetap berdiri mematung di sana tanpa bergerak, sampai si Tiong Giyok selesai memaki dia baru berkata dengan dingin, makian yang bagus, nah kau bakal menyesal akhirnya. Baru selesai dia berkata, tiba-tiba si kakek cebol menimbrung dari samping, kalau ku dengar nada suaramu, jangan-jangan kau adalah sobat lama dari Bukit Serigala. Manusia aneh berbaju hitam itu segera tertawa tergelak, ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha, tikus tanah kau terlalu suka berlagak sok pintar, memangnya kau anggap siapakah aku ini? Apakah kau adalah ejin kami bertiga di masa lalu? Sambong si menantu bermuka jelek pula. Sekali lagi manusia berbaju hitam itu tertawa, kalian terlalu sensitif di dalam persoalan ini sehingga mengira aku sebagai kakek serigala, tahukah kau bahwa perbuatanku melepaskan pet Wong Sin Mo tadi? Tak lain adalah ingin memaksa tua bangka itu munculkan diri pula di dalam dunia persilatan. Lantas siapakah kau cepat-cepat? Sik Tiong Giok bertanya. Aku? Ha-ha-ha, ha-ha-ha, kalian akan mengetahui sendirinya di masa mendatang, tapi aku harus memberitahukan kalian lebih dulu aku bukan kakek serigala seperti apa yang kalian duga. Berbicara sampai di situ mendadak dia membalikan badannya, tahu-tahu muncul segulung angin berpusing yang menerangkan pasir dan debu, menanti debu dan pasir itu. Merda, bayangan tubuh manusia berbaju hitam itu pun ikut lenyap dari pandangan. Menyaksikan kepergian manusia berbaju hitam itu, tiga manusia jelek dari Sewon termenung beberapa saat lamanya, kemudian menghala napas panjang. Kakek Cebol Kongsun Sewon memukul-mukul kepala sendiri sambil berseru pula, siapakah orang itu? A-a-ai benar-benar membuat aku si Cebol menjadi pusing sekali. Aku rasa biarpun dia bukan injin kita di masa lalu, sudah pasti dia mempunyai hubungan dengannya, kata si duka bermuka jelek Hwan Ki kemudian. Sik Tiong Giok masih berdiri tertegun sambil memandang ke tempat kejauhan sana ketika mendengar perkataan tersebut dia segera manggut-manggut dan berkata, benar, dia bukan ayah angkatku, tapi banyak hal emirip dengan ayah angkatku itu. Akhirnya dengan membawa pikiran yang bermacam-macam dan perasaan yang gundah beberapa orang itu kembali ke rumah penginapan. Tak lama kemudian haripun terang tanah, mereka segera membereskan rekening dan meneruskan perjalanan menuju lembah Luhoa Kok di Bukit Ciong Lesan sepanjang jalan kelima orang itu membungkam diri dalam seribu bahasa, setiap orang bagaikan dibebani dengan masalah yang besar sehingga suasana amat burung. Terutama sekali si guntur bermuka jelek Hwan Siau, tiada hentinya dia menghela nafas sambil bergumam, sebenarnya siapakah dia? Kalau toh membantu kita, mengapa pula membela musuh? Apa, apa yang hendak dia lakukan sesungguhnya? Mendadak si kakek cebol tertawa terbahak-bahak. Mendengar tertawa itu si guntur bermuka jelek segera mendelik sambil tegulnya, Hei tikus tanah apa yang kau tertawakan? Oh tidak apa-apa, jawab kakek cebol sambil tertawa, aku cuma merasa bahwa orang aneh itu mesti mencurigakan, tetapi kaulah yang patut dikasihani. Apa yang perlu dikasihani dengan diriku? Kau tak usah berlagak sok belas kasihan, teriak Hwan Siau marah. Kalau tak perlu dikasihani, mengapa pula kau harus menghela nafas panjang pendek? Aku cuma merasa manusia aneh itu sangat mencurigakan, terutama sekali kera kerjanya, sampai sekarang kita belum dapat menentukan sebenarnya dia itu musuh atau teman. Kakek cebol tertawa, padahal lurusan ini tak perlu kita pikirkan secara serius, bila setiap persoalan dunia persilatan harus kita pikirkan secara mendalam, wah kita bisa mati menyedihkan, coba pikir apakah hal ini tidak patut dikasihani? Hwan Siau tertawa dan tidak berbicara lagi. Setelah menempuh perjalanan selama lima hari, akhirnya senjak itu mereka telah tiba di lembah Luhoa Kok di bukit Ciong Lai San di mulut lembah Luhoa Kok terdaat sebuah dusun, dalam dusun itu hidup tiga puluhan keluarga penduduk yang hidup sebagai petani. Di tempat itulah tiga manusia jelek dari Seewon mendirikan rumahnya, orang persilatan lebih sering menyebut tempat itu sebagai benteng Semgipo. Biarpun penduduk yang berdiam di lembah Luhoa Kok bukan terdiri dari satu warga yang sama, tapi semuanya merupakan anak murid ketiga manusia jelek tersebut. Oleh sebab itu baik tua muda laki atau perempuan hampir rata-rata memiliki beberapa jurusilemusilat pelindung badan, karena itu pula kawanan persilatan dan kaum pencoleng selalu menghindari tempat tersebut. Tahun ini tiga bersaudara jelek telah mencapai usia 60 tahun, tapi berhubung tampang mereka selalu jelek, maka hingga sekarang tak pernah kawin. Hanya Seng Lotoa, si menantu bermuka jelek Huan Sim pernah dengan seorang gadis suku Biau, di masa mudanya dulu jauh di wilayah Biau sana. Biarpun perkawinan itu hanya berlangsung sebentar, tapi justru pada 15 tahun berselang tiba-tiba ada orang yang muncul di rumah mereka dengan menghantar seorang bayi perempuan serta sepucuk surat berdarah. Sebagai jago-jago persilatan yang hidup dalam gelimpangan darah dan goloh, ketiga manusia jelek itu dibuat gelagapan dan kebingungan sendiri ketika dihadapan mereka disodori bayi kecil. Tapi setelah membaca surat berdarah tersebut tanpa berpikir panjang lagi mereka menerima bayi tersebut dan memeliharanya dengan seksama. Apa yang sesungguhnya telah terjadi tak diketahui umum tapi menurut berita di luar konon bayi perempuan itu adalah anak kandung Seng Lotoa yang dikirim dari wilayah Biau, karena itu bocah tadi dinamakan Liji. Ketika Liji mencapai usia 5-16 tahun wajahnya kelihatan cantik jelita bakbida dari-dari kahyangan, dia benar-benar tumbuh menjadi seorang gadis yang menawan hati. Akibatnya berita di luaran kembali diramaikan dengan persoalan tersebut, siapapun tidak percaya kalau Seng Lotoa yang berwajah jelek bisa mempunyai seorang anak gadis yang berparas cantik jelita bakbida dari-dari kahyangan. Tentu saja tiga manusia jelek amat menyayangi putri tunggalnya ini, saking sayangnya maka mereka bertiga pun berangkat ke wilayah Biau untuk mencarikan sejenis obat yang bernama Seng Lengcu untuk memperkuat tubuh putrinya. Siapa tahu di dalam perjalanan pulang dari wilayah Biau, tiba-tiba mereka bertemu dengan manusia berbaju hitam yang memberitahukan kepada mereka bahwa putri mereka telah sakit bahkan memberi petunjuk bahwa penyakit itu hanya bisa disembuhkan oleh orang yang bisa kepandayan Tian Longeng. Dengan watak tiga manusia aneh tersebut, tentu saja mereka tak mau percaya dengan perkataan itu akibatnya terjadilah pertarungan antara si guntur bermuka jelek Huan Xiao melawan manusia berbaju hitam itu. Tapi belum sampai tiga jurus, Huan Xiao telah direbohkan dan manusia berbaju hitam itu pergi dari sana. Dengan membawa perasaan duka dan juga khawatir, ketiga orang manusia bermuka jelek itu buru-buru berangkat pulang. Sungguh kebetulan di bawah bukit tipian san mereka bertemu dengan Sik Tiong Giok, sebagai pengikut serigala langit tentu saja mereka cukup tahu tentang seluk-beluk majikan mudanya dan tahu kalau pemuda ini pasti menguasai dua belas ilmu cacat, itulah sebabnya mereka segera membawa pemuda itu pulang ke Sewan. Kini Sik Tiong Giok telah menjadi tamu agung di dalam lebah Luho Akok. Ketika tiga manusia jelek pergi menjenguk keadaan putri mereka, ditemukan Huan Liji dengan muka pucat masih duduk di dalam kamar semedinya, matanya terpejam rapat-rapat dan tubuhnya kaku seperti patung. Barulah setelah ketiga manusia jelek itu memanggil beberapa kali, Huan Liji baru membuka matanya sebentar sambil tersenyum lalu memejamkan matanya kembali. Dalam keadaan begini terpaksa tiga orang itu mengundurkan diri dengan perasaan tak menentu. Ketika tiba kembali di ruang depan, si kakek cebol segera bertanya dengan cemas, Cio Lotoa, bagaimana keadaan sakit dari putri kalian itu? Sambil menghela napasi menantu bermuka jelek Huan Sim menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, Aai, gara-gara untuk melatih ilmu siat Heng Hian Kang, bocah ini telah mengalami jalan api menuju neraka sehingga menderita amat gawat, Hei si tikus tanah, apa sih resep pengobatanmu yang mujarap itu? Caranya sih amat sederhana, hanya sayang aku bukan seorang tabib yang sakti hingga tak mungkin bisa melakukan pengobatan, sahut kakek cebol tertawa. Ah ah ah, bukankah hal ini sama artinya dengan percuma selasi dewa guntur bertampang jelek Huan Siau setengah membentak. Kembali kakek cebol tertawa. Biarpun aku tak mampu, tapi disini kan hadir seorang tabibulung yang siap praktek, kecuali dia seorang rasanya memang tiada orang kedua yang bisa menyembuhkan penyakit putrimu itu, cuma dia sendiri pun pasti akan rikuh untuk turun tangan. Setengah tidak sabar si menantu bermuka jelek Huan Siau menukas, Hei tikus bumi, kau tak usah jual mahal lagi, cepat katakan siapa yang sesungguhnya dapat mengobati penyakit itu. Dengan pandangan misterius kakek cebol melirik sekejap ke arah Sik Tiong Giok, kemudian katanya kepada ketiga manusia jelek itu sambil tertawa, Mari ku perlihatkan sebuah benda kepada kalian, maka kalian akan segera tahu kalau care pengobatan tersebut tak mudah. Sik Tiong Giok segera bangkit berdiri dan menghampirinya, ia berkata sambil tertawa, Paman guru cebol, mari perlihatkan ku padaku. Sementara itu si kakek cebol baru saja mengeluarkan secari kertas, Ketika melihat Sik Tiong Giok menghampirinya, cepat-cepat ia sembunyikan kertas itu ke belakang punggungnya dan berseru sambil tertawa, Maaf, pangeran kecilku, kau tak boleh melihat isi surat ini. Yaah sudahlah, tak boleh pun tak apa, kata Sik Tiong Giok dengan ada apa boleh buat, cuma sebentar kalian pun tak usah mencari aku lagi. Dengan misterius kakek cebol melirik sekejap ke arahnya, kembali katanya sambil tertawa, bagaimana kalau berjanji dulu akan menyanggupi sebuah syaratku setelah ku perlihatkan ku padamu. Kalau begitu lebih aku tidak melihat, aku pun tak akan menyanggupi syarat apapun darimu, seru anak muda itu sambil menggoyangkan tangannya berulang kali. Kontan saja kakek cebol mendulik, Hei anak muda, apakah perkataanmu itu dapat dipercaya? Jika tak percaya tunggu saja nanti. Sementara kedua orang itu masih ribut, ketiga manusia jelek itu sudah selesai membaca isi surat tersebut dan tiba-tiba memberi hormat bersama kepada Sik Tiong Giok. Karuan saja Sik Tiong Giok dibuat amat terperanjat, cepat-cepat dia menghindar ke samping sambil serunya, Paman bertiga, kenapa kalian harus bersikap demikian kepadaku? Tentu saja orang lain ada permintaan yang hendak disampaikan kepadamu, akan kulihatkah si pangeran cilik akan menerima atau tidak? Eiji kakek cebol sambil tertawa. Kalian toh belum menerangkan persoalan apakah itu, bagaimana mungkin aku bisa menyanggupinya? Apalagi? Tentu saja mengobat penyakit yang diderita anak gadis mereka. Tapi, aku toh tidak memahami ilmu pertabiban bagaimana mungkin bisa mengobati penyakit itu. Sesungguhnya tidak banyak yang mereka harapkan, cukup kau keluarkan ilmu Tian Lieng dari dua belas ilmu cacat tersebut, bukankah si kakek serigalat telah mengajarkan ilmu tersebut kepadamu? Diajarkan sih sudah tapi ilmu tersebut kelewat ganas dan keji, ayah angkatku berulang kali telah berpesan agar tidak menggunakannya apabila tidak menjumpai keadaan yang kritis dan gawat. Tapi kepandaian itu pun merupakan ilmu sakti dalam mengobati luka seseorang, bersediakah majikan kecil untuk berbuat kebajikan selasi menantu bermuka jelek Huan Sim penuh pengharapan. Untuk sesaat Sik Tiong Giok menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, agak sangsi ujarnya, sekalipun begitu, namun aku merasa kurang leluasa untuk menggunakan ilmu tadi terhadap tubuh seorang gadis, di samping itu aku toh masih belum mengetahui penyakit apakah yang diderita putrimu itu. Kalau memang demikian, mengapa tidak pergi menengok sendiri tuh kasih kakek cebol? Aku harus ke sana? Rasanya kurang leluasa. Ketiga manusia jelek dari Siong pun segera menunjukkan keberatannya setelah mendengar usul tersebut, mereka saling berpandangan sekejap lalu terdengar si menantu bermuka jelek Huan Sim berkata, kalau tidak dipandang, diperiksa dan diteliti, bagaimana mungkin si sakit bisa diobati? Baiklah, silahkan masuk ke ruang belakang. Selesai berkata, dia lantas membalikkan tubuh dan berjalan lebih dulu menuju ke ruang belakang di mana Huan Liji berada. Ruangan tersebut tidak terlalu besar, tapi kebersihan sangat dijaga, waktu itu Huan Liji masih tetap duduk bersilah di atas kasur duduk. Setelah memandang sekejap ke arah putri kesayangannya, si menantu bermuka jelek Huan Sim menghela nafas dan mengeluh, aaaai, bocah yang patut dikasehani. Sebaliknya Sik Tiong Giok yang melihat wajah Huan Liji segera merasakan hatinya bergetar keras, hampir saja ia berseru tertahan, aaaai. Cus Yau Hong Sebab paras muka nona yang bernama Huan Liji ini memang persis sekali dengan wajah Cus Yau Hong, tak heran kalau Sik Tiong Giok menjadi terkejut dan berdiri tertahan untuk beberapa saat lamanya. Si kakek cebol Kongsun Suon sendiri pun merasa terkejut, dia tak mengira kalau tiga manusia jelek dari Seewon yang bertampang begitu menyeramkan dan ternyata mempunyai seorang anak gadis yang cantik bakbida dari dari kahyangan bahkan raut wajah nona ini begitu emirip dengan lipeng yang binal. Ketika tiga manusia jelek dari Seewon melihat sikap tertegun dari tua muda berdua itu, mereka segera salah mengartikan maksudnya, disangka penyakit putrinya sudah terlalu paras sehingga menguatirkan. Dengan gugup dan panik cepat-cepat ia berseru, Hei, tikus bumi, kee, kenapa kau? Apakah, apakah Huan Liji sudah tidak ter-tertolong lagi? Kakek cebol baru merasa terperanjat sesudah mendengar pertanyaan ini, cepat dia pun menjawab, Oh oh oh, tidak, tidak apa-apa, tunggu saja bagaimana jawaban dari S.I. Serigala kecil ini. Lama sekali Sik Tiong Giok mengamati wajah nona itu, kemudian pelan-pelan ia baru berkata, Kepandaian silat apa sih yang lagi dilatih nona Huan? Berada dalam kondisi yang bagaimana ia menderita luka jalan api menuju neraka? Ilmu yang sedang dilatih Siaoli adalah ilmu Siaokyu Heng Hian Kang, orang yang berlatih kepandaian tersebut memang pantang kaget dan diganggu. Nampaknya ia mengalami musibah tersebut dalam keadaan terperanjat. Selagi berlatih, apakah tak ada orang yang melindunginya dari luar? Waktu itu dia dilindungi oleh dua orang dayangnya, namun sekarang kedua orang dayang itu pun ikut lenyap. Sik Tiong Giok termenung beberapa saat lamanya, lalu berkata lagi, Aku rasa di balik peristiwa tersebut tentu masih terdapat persoalan lain, mustahil dia cuma mengalami jalan api menuju neraka. Mendadak si Dewa Guntur bermuka jelek Huan Siaw menyela, Toh aku, mungkinkah dia telah datang? Dengan cepat si menantu bermuka jelek Huan Siaw menggeleng, aku pikir tidak mungkin, aha, mungkin juga si bajingan berhati keji itu? Si duka bermuka jelek Huan Ki turut pula menimbrung, aku percaya ia masih mempunyai perasaan kasih ayah terhadap anaknya, dulu ia membuangnya dengan begitu saja, mengapa pula sekarang timbul perasaan kasihnya? Pembicaraan ketiga manusia bermuka jelek itu kontan saja membuat si kakek cebol hanya melongolonggero saja dan tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, untuk sesaat dia hanya bisa mengawasi ketiga orang rekannya dengan matuh, terbelalak. Sik Tiong Giok sendiri pun dibuat kebingungan oleh pembicaraan tersebut, akhirnya dia pun bertanya, hei, sebenarnya apa yang sedang kalian ributkan? Sebetulnya siapa yang telah datang? Siapa pula bajingan berhati keji itu? Menantu bermuka jelek Huan Siaw menghela nafas panjang. Titik dua sesungguhnya peristiwa ini merupakan suatu tagi di dunia persilatan, biar ku ceritakan nanti saja. Coba kau periksa apakah penyakit anak Li masih bisa disembuhkan? Si Tiong Giok menjadi sangsi, lambat-lambat ia berkata, biarpun lukanya parah dan care pengobatannya ada hanya saja. Tiba-tiba ia berhenti berbicara setelah sampai di situ. Cepat-cepat tiga manusia jelek itu bertanya, bagaimana? Apakah menjumpai kesulitan? Si Tiong Giok seperti menjumpai kesulitan yang tak bisa diutarakan sendiri olehnya, dia cuma mengawasi si kakek cebol dengan mulut membungkam. Cepat-cepat si dewa guntur bermuka jelek Huan Siaw berteriak, engkau cilik, asal kau sanggup menolong, permintaan apapun yang kau ajukan akan kupenuhi, ayohlah cepat kau katakan. Si Tiong Giok tetap memandang ke arah kakek cebol, lalu pelan-pelan berkata, Susiok, mari kita berbicara di luar. Kakek cebol segera melayangkan pandangannya dan memandang sekejap ke wajah semua orang lalu mengangguk dan beranjak keluar. Si Tiong Giok segera mengikuti pula di belakangnya, mereka berbisik-bisik di sudut halaman sana. Tampak si kakek cebol mengerutkan dahinya sambil menggeleng, menyusul kemudian menjulurkan lidahnya dengan perasaan kaget dan keheranan. Si menantu jelek Huan Sim yang menyaksikan kesemuanya itu segera berseru lantang, ngkoh cilik, apabila kau menjumpai kesulitan mengapa tidak kau utarakan saja secara belak-belakan? Kakek cebol segera, Sioloto A, jangan terburu-buru dulu, bagaimana kalau kemari dulu untuk diruntingkan bersama? Dengan langkah lebar ketiga orang manusia jelek itu segera mendekati mereka. Pertama-tama si Dewa Guntur bermuka jelek Huan Siau yang berseru lebih dulu, apakah anak kelim masih dapat ditolong? Tentu saja, sahut kakek cebol tertawa, ilmu Tianlong yang memang khusus untuk mengobati luka akibat jalan api menuju neraka. Kalau memang begitu, bagaimana kalau si Siau Kho segera turun tangan? Tidak semudah itu, tukas kakek cebol menggeleng. Kenapa seru Dewa Guntur bermuka jelek Huan Siau? Dengan metemelotot, apakah kami telah menyusahkan dia? Sehingga ia keberatan untuk memberi pertolongan? Baiklah engkau cilik Sik, aku mohon maaf kepadamu. Sambil berkata dia benar-benar akan berlutut untuk eminta maaf, tentu saja tindakannya ini membuat Sik Tiongjiok menjadi kerepotan dan buru-buru mencegah perbuatannya itu. Hei Tsiolosam, bagaimana kalau kau jangan bertingkah lebih dulu? Tegur kakek cebol sambil tertawa. Tikus bumi, kau toh tahu kami tiga bersaudara hanya mempunyai seorang anak gadis, dan sekarang sudah gawat sekali keadaannya, bila dia sampai mati, apa arti kehidupan kami di dunia ini? Yee, aku pun mengerti, tapi paling tidak toh mesti mendengarkan dulu keterangan kalian hingga selesai sebelum berulah bermacam-macam. Kalau begitu cepat katakan secara berterus terang. Kakek cebol mendehem, lalu baru berkata, untuk menjalani pengobaran dengan kere, Tian Longeng, maka pertama-tama harus dilakukan pembalikan nadi terlebih dulu untuk menggiring hawa murni agar kembali ke poros sebenarnya, setelah itu baru melakukan pengurutan pada ketiga puluh enam buah jalan darah di tubuhnya, bahkan setiap dua belas jam satu kali harus dilakukan pengurutan ulang. Coba bayangkan sendiri, mereka adalah muda-mudi yang baru meningkat dewasa, bagaimana mungkin perbuatan semacam ini bisa mereka lakukan secara sembarangan? Setelah persoalannya diterangkan, ketiga manusia bermuka jelek itu baru mengerti apa sebabnya Sik Tiong Giok merasa serba salah dibuatnya. Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik matusi menantu bermuka jelek Huan Sim segera serunya, selain ketiga puluh enam buah jalan darah di sekujur badannya harus diurut, bahkan setiap dua belas jam diulangi sekali lagi, bagaimana nasib anakku ini selanjutnya? Itulah sebabnya orang lain jadi serba salah, tukas kakek cebol. Apakah masih ada care lain yang lebih baik lagi cepat-cepat menantu bermuka jelek? Huan Sim bertanya. Sudah tak ada lagi. Aku tahu sekarang apa sebabnya dia menyuruh kau yang tampilkan diri, A.A.I. menantu bermuka jelek menghela nafas. Kakek cebol menghela nafas pula, sambil menyambung, tapi masih ada seorang lagi yang justru selalu menghalangi aku, bahkan bermaksud akan mencelakai jiwa si bocah serigala kecil. Apa maksud siluman perempuan itu sudah munculkan diri lagi di dunia ini? Y.A.A. ketika menginap diapkeng tempoh hari, dia telah berkomplot dengan Pat Wong Sin Mo, dia bermaksud untuk menyaturni kita, bahkan sempat menyemburkan cairan penghancur tulang ke dalam kamar yang dihuni bocah ini, untung kita bertindak cepat, kalau tidak entah bagaimana jadinya. Mendengar perkataan tersebut, menantu bermuka jelek Huan Sim memandang sekejap wajah kedua orang adiknya, lalu berkata dengan suara berat dan dalam, Saudara Kongsun, segala sesuatunya terserah kepadamu, asalkan engkau cilik-cik tidak menolak, apalagi yang bisa kami katakan. To'ako, aku rasa lebih baik kita rundingkan dulu persoalan ini dengan anak li cepat-cepat si duka bermuka jelek Huan Ki menyela. Menantu bermuka jelek Huan Sim menggut-manggut, kembali ia memberi kerdipan matu ke arah kakek cebol, kemudian meranjak pergi dari situ. Sepeninggal mereka, kakek cebol baru berpaling ke arah Sik Tiong Giok dan berkata sambil tertawa, Nah, anak muda, ikutilah aku. Bagaimana kalau kita bicarakan persoalan ini baik-baik? Apalagi yang hendak dibicarakan? Apa bedanya dengan berbicara di sini? Baik, asalkan kasih bocah mau berterus terang, apapula yang harus ku takuti? Sudahlah, cepat kau utarakan apa yang hendak dibicarakan, seru Sik Tiong Giok tertawa. Orang lain telah setuju, bagaimana dengankah sendiri dalam pengobatan ini? Tidak mudah, kalian harus melakukan perlindungan di luar ruangan, asal tidak sampai mengejutkan aku dalam satu jam saja aku sudah selesai mengurut. Enak benar perkataanmu seru kakek cebol sambil tertawa. Memangnya tidak sulit. HMM, bagaimanapun juga orang lain toh masih seorang gadis perawan, setelah kau permainkan dalam keadaan bugil tanpa sehelai busanapun. Susiok cebol, tukas Sik Tiong Giok sebelum kakek cebol menyelesaikan perkataannya, kau adalah seorang ciampuwe, ku harap bicaramu agak lebih jelas, aku toh bermaksud mengobati lukanya, mengapa kau menuduhku mempermainkannya? Sekalipun kau bermaksud cuma mengobati lukanya, tolong tanya, setelah sekujur badan nona itu kau rabah dari atas sampai ke bawah, apakah besoknya dia masih laku untuk kawin? Apa sangkut prautnya soal itu dengan ku jawab Sik Tiong Giok tertegun. Kau toh tahu bahwa seorang lelaki memandang tinggi soal harga diri dan seorang wanita memandang tinggi soal kesucian diri, biarpun kau berhati jujur tanpa prasangka jelek. Tapi setelah kalian berada di dalam kamar berduaan apalagi si nona dalam keadaan bugil total, bagaimana cerita orang yang mengetahui kejadian ini? Sik Tiong Giok menjadi terbungkam dalam seribu bahasa, lama setelah tertegun ia baru berkata agak tersipu-sipu, lantas, bagaimana baiknya? Aku pun tak pernah berpikir sampai ke situ. Sekarang hanya ada satu care untuk mengatasi persoalan ini, hanya masalahnya kau bersedia menerima care itu atau tidak? Susiok, aku tahu kau pasti punya care, ayo cepat utarakan. Satu-satunya jalan adalah menyanggupi untuk memperistri nona itu di kemudian hari setelah lamaranmu diterima dan kalaupun secara resmi sudah mempunyai ikatan suami-istri dengan sendirinya kau bisa melakukan pengobatan tersebut secara leluasa. Bagaimana? Setuju tidak? Sik Tiong Giok segera menggelengkan kepalanya berulang kali, setelah termenung beberapa saat sahutnya, aku tak bisa menerima syarat ini. Kenapa? Tanya kakek cebol dengan mata melotot, ketiga manusia jelek telah berhasil mengobati lukamu, masa kau tak tahu balas budi? Dengan cepat Sik Tiong Giok menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapa bilang aku tak tahu balas budi, masalahnya sekarang apakah si nona bersedia menerima tawaran ini? Soal itu sih tak perlu kau urusi, pokoknya serahkan saja kepadaku, tanggung beres, yang penting sekarang adalah anggukan kepalamu tanda setuju. Dengan perasaan apa boleh buat Sik Tiong Giok menghela nafas panjang katanya kemudian, baiklah, terserah kepada kemauan Susiok. Sementara pembicaraan mereka masih berlangsung, si menantu bermuka jelek telah berjalan menghampiri, katanya kepada kakek cebol sambil tertawa, segala sesuatunya telah selesai dibicarakan dan Xiaoli pun telah menyatakan persetujuannya, entah bagaimana dengan jawaban engkoh cilik Sik? Kakek cebol tertawa. Tentu saja dia pun telah memberikan persetujuannya, kalau tidak, hendak kemanakah dia mencari istri yang begitu cantik jelita? Sungguh tak disangka kami tiga bersaudara harus merebut seorang menantu jauh dari ribuan lisana, selah Dewa Guntur bermuka jelek Huan Xiao sambil tertawa. Ah ah ah, perkataan Xiao Lo Sam terlalu tak enak didengar, kita akan mencarikan menantu untuk putrimu, masa dibilang merampas? Perkataan ini segera disambut gelak tertawa semua orang. Tiba-tiba si menantu bermuka jelek Huan Sim berpaling ke arah Sik Tiong Giok sambil berkata, engkoh cilik, kapan kau akan mulai turun tangan? Pengah malam nanti, cuma soal perlindungan. Tidak usah khawatir, aku dapat mengaturkan semuanya untukmu, pokoknya kami tak akan membuatka sampai terkejut. Masalah yang paling ku kuatirkan adalah bubuk racun penghancur tulang dari Hwa Siu Moli, benda beracun itu tak bisa dibendung dengan mengandalkan ilmu silat. Apa yang mesti ditakuti tukas Dewa Guntur bermuka jelek Huan Xiao segera, paling banter selembar jiwaku harus melayang, pokoknya tak usah khawatir, biar harus berkorban pun kami tak akan membiarkan kalian menjadi kaget. Malam itu, di saat suasana telah mulai hening, seorang diri Sik Tiong Giok memasuki ruang belakang. Waktu itu Nona Hwan Liji telah dibaringkan di atas pembaringan di sudut ruangan. Tampaknya Nona itu sedang gelisah dan tak tenang, meskipun orangnya sudah tertidur nyenyak namun selimut yang semula menutupi tubuhnya telah tertendang sampai tersingkap, begitu nampaklah pakaian tidurnya yang tipis berwarna hijau serta sepasang pahanya yang putih mulus. Sik Tiong Giok yang menyaksikan kejadian ini menjadi sangat keheranan, pikirnya, sungguh aneh, andai kata ia menderita jalan api menuju neraka seharusnya sekujur tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak, mengapa ia bisa tidur begitu nyaman dan santai? Tapi ingatan lain segera melintas lewat, pikirnya lebih jauh. Titik dua tapi begitu pun ada baiknya, mengapa tidak kugunakan kesempatan ini untuk menotok jalan darahnya agar lebih mempermudah usaha pengobatan nanti? Setelah mengambil keputusan dia pun berjalan mendekati pembaringan itu, tapi baru saja akan menotok jalan darah Hek Tiong Hiat di tubuh Hwan Liji, mendadak sebuah tangan telah menepuk bahunya menyusul seseorang berkata dengan suara sedingin es, jangan kau sentuh dia, aku telah mengobati luka yang dideritanya. Peristiwa yang berlangsung sangat mendadak ini segera mengejutkan Sik Tiong Giok, serta merta ia membalikan badannya. Ternyata manusia aneh berbaju hitam itu telah berdiri di belakangnya, hanya saja perawakan tubuhnya tidak set inggi apa yang pernah dijumpai sebelumnya. Dalam terkejut dan herannya, untuk sesaat Sik Tiong Giok menjadi tertegun dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sambil tertawa ringan manusia aneh berbaju hitam itu berkata lagi, engkau cilik, kau tak pernah menyangka bukan bahwa aku akan muncul di tempat ini. Setelah berhasil menenangkan pikiran dan perasaannya yang bergolak, Sik Tiong Giok menjawab dengan dingin, sudah kuduga kau akan kemari. Cuma tidak menyangka kalau aku akan tiba pada hari ini bukan sambung manusia aneh berbaju hitam itu sambil tertawa. Cepat atau lambat toh sama saja, hanya tidak ku pahami apa maksudmu datang kemari. Aku datang kemari untuk melindungi putriku, apakah ini salah? Putri musik Tiong Giok membelalakan matanya lebar-lebar dan berseru keheranan, apakah nona hewan adalah putrimu? Betul, dia memang putri kandungku, apakah kau tidak percaya? Yang membuat orang sukar percaya adalah setiap orang sudah tahu kalau dia adalah putrinya hewan loto. A, mengapa secara tiba-tiba bisa menjadi putrimu? Manusia aneh berbaju hitam itu menghela nafas panjang, A, 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 I, kalau kau tidak mau percaya ya apa boleh buat, toh aku pun tidak berharap orang lain akan mempercayainya, tapi yang pasti, demi darah dagingku sendiri aku harus perupaya. Untuk menyumbangkan segenap kemampuan yang kumiliki demi kebahagiaannya, asal dia bisa hidup bahagia maka aku pun merasa puas. Kalau ku dengar nada suaramu itu rasanya seperti amat ku kenal, Sebenarnya siapa sih kau? Tiba-tiba manusia aneh berbaju hitam itu tertawa, Apakah kau menganggap aku sebagai kakek serigala langit? Bila begitu dugaanmu tersebut salah besar. Lantas apa sebabnya aliran ilmu silatmu bisa sejalan dengan ilmu silat yang berasal dari perguruan serigala langit? Sekalipun aku bukan kakek serigala langit, namun aku mempunyai hubungan yang mendalam dengannya. Lantas siapakah kau? Manusia aneh berbaju hitam itu menarik napas panjang, Aku adalah seorang manusia yang sudah melupakan nama asliku sendiri, bocah muda, jangan mendesak aku terus. Si Tiong Giok termenung sambil berpikir sejenak, kemudian katanya, Baiklah, aku tak akan menanyakan persoalan ini kepadamu, Lantas bagaimana dengan keadaan luka yang diderita nonahawan ini? Aku telah membantunya menembusi semua urat nadinya yang tersumbat dengan tenaga dalamku, sekarang jiwanya sudah tidak berbahaya lagi, cuma kau harus membantunya untuk menguruti seluruh jalan darah di tubuhnya, agar dia cepat pulih kembali seperti sedia kala. Menolong orang harus menolong sampai berakhir, mengapa kau tidak membantunya untuk menguruti seluruh jalan darah di tubuhnya? Kembali manusia aneh berbaju hitam itu tertawa. Nak, orang lain tak bisa membantumu dalam persoalan ini, untung saja kalian sudah resmi menjadi suami istri, jadi sudah. Sepantasnya bila kau yang turun tangan menguruti seluruh badannya. Begitu selesai berkata, dia segera melejit keluar dan bagaikan segulung asap hitam lenyap tak berbekas dari pandangan mata. Di luar ruangan telah diatur penjagaan yang begitu ketat, akan kulihat bagaimana caramu pergi dari situ. Namun biarpun sudah didengarkan beberapa saat, namun suasana di luar masih tetap kening dan tak terdengar sedikit suara pun, kenyataan tersebut membuat seng pemuda mau tak mau lantas mengagumi kepandayan orang. Setelah menghela nafas panjang dia membalikan badan lagi dan siap untuk menotok jalan darah tidur nona Huan Liji agar mempermudah usahanya untuk menguruti sekujur badannya nanti. Tapi sebelum dia sempat turun tangan, mendadak Huan Liji membalikan tubuhnya lalu duduk. Ia masih tetap memejamkan matanya, nampak jelas kalau masih tertidur nyenyak, tapi pakaian tidurnya yang tipis telah tersingkap lebar sehingga tubuhnya yang putih bersih terlihat jelas di depan mata. Kedengaran nona itu mengigau, oh oh oh, panas, panas sekali. Timbul rasa kasihan di hati Sik Tiong Giok melihat keadaannya, tangannya yang semula berniat menotok jalan darah tidurnya, kini dirubah untuk menangkap lengannya, lalu tanyanya lembut, nona Li, apakah kau kegerahan? Oh oh oh, panas, aku kepanasan, keluh Huan Liji dengan nafas tersengal. Tiba-tiba ia membalikan tubuhnya dan memeluk Sik Tiong Giok raterat. Sik Tiong Giok segera merasa sebuah tubuh yang montok dan empuk bersandar di dalam pelukannya, bau harum semerbak yang berhembus lewat membuat ia bagaikan orang mabuk. Sejak lahir hingga sekarang, walaupun ia pernah membopong tubuh nona Bun Un ketika berada di kuil Tai Housi tempoh hari, namun keadaan pada waktu itu amat kritis sehingga ia tak sempat merasakan sesuatu apapun.